Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Cabung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Cabung Barat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tindak Tidana Korupsi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 25 Juli 2022. Empat orang terdakwa tersebut yakni Yalmeswara, David Sihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus. Dalam persidangan, pihak penasihat hukum terdakwa Adrianus menghadirkan empat ahli untuk saksi meringankan yakni Rahwan Mokoginta, ahli pengadaan dan kontrak, Beni Arianto Sudarman, instalasi pengolahan air minum, Sudirman, ahli penghitungan kerugian keuangan negara, dan Dian Adriawan Daeng, ahli pidana. Dalam kesaksiannya, ahli pengadaan dan kontrak Rahwan Mokoginta menyebutkan jika merasa tidak kompeten dalam tugasnya, harusnya dari awal dikatakan. Namun jika terdakwa sudah berani tanda tangan kontrak, berarti harus bertanggung jawab. Selain itu, ahli juga menyebut salah jika kontrak ditanda tangani sebelum adanya jaminan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Keterangan ahli ini tentu makin memberatkan terdakwa. Hal yang sama juga disampaikan Sudirman selaku ahli penghitungan kerugian keuangan negara yang dihadirkan. Menurutnya, jika barang yang dipasang tidak sesuai dengan peruntukannya, sudah dapat dipastikan salah, apalagi tidak bisa digunakan. Sedangkan Beni Arianto Sudirman, instalasi pengolahan air minum, mengatakan bahwa bahan kimia dapat mengurangi secara volume atau kapasitas air sehingga pengeluaran air tidak sesuai. Adrianus menjadi terdakwa bersama Yal Meswara, Fatma Yanti, dan David Sihombing. Kempatnya didakwakan dengan pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah dalam audit BPK ditemukan kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah. Iqbal Cek TV melaporkan.